Apa lagi? Ada turu, ada tersyadu, ada tanap tur. Tanap tur. Hanya kamu tanap ti'umum, katanya di s.a.w. ceraka orang-orang yang tanap tur. Ini dikasihkan kemungkinan. Misalnya orang yang berbudu, ya, berkali-kali dalam ujungnya, dia basuh untuk budunya, berulang hari karena berkeyakinan bahwa budunya tidak akan sempurna, kecuali kalau dia berulang ini berkali-kali. Ini tanap, kok. Begitu juga ada masalah mandi atau menghilangkan najis. Mereka berlebihan-lebihan. Eh, akhirnya orang mempersiun diri sendiri. Dan bertanya akhirnya mereka merenai dengan orang lain yang tidak beragaman seperti yang dia lakukan. Dianggap itu tidak usah di tohara. Eh, karena tidak sepertinya, dia lakukan dalam tohara. Nah ini, yang lebih dikatakan hal akan bertanap timur. Orang seperti itu, tanap tuh justru dia akan binasa. Akan mengalami kehancuran. Bagaimana kehancurannya? Dia mempersulit diri sendiri. Dan dia menanggap orang lain tidak sempurna atau bahkan tidak sah amalannya. Kemudian, diantara bentuk sikap penantaui batas atau berkeperlihan adalah yang disebut dengan tekeruduh. Memaksa masakan diri. Di luar batas kemampuannya. Seperti yang disebutkan di surat salat ayat 86 Dan berkata, Dan berkata, termasuk orang-orang yang takalluf. Memaksa masakan diri. Dan dilaras kemampuannya takalluf. Ada juga yang disebut dengan yang tidak. Yang tidak, itu juga dengan periwatasan ketutuan syaringan. Yang disebutkan di surat ayat 190 Wa qatidu bi sabi lillahi ladhina yu qatidu nanggu wa la ta'atadu. Ya disuruh untuk memerangi. Orang-orang yang memerangi kalian. Tapi jangan melakukan yang tidak. Melakukan yang tidak. Mesalnya dengan mencincang. Ya, mencincang-cincang musuh. Memotilasinya. Membakar jasadnya. Ini tidak. Ya sekalipun pemusuh yang memerangi kalian. Sedangkan mengurangi. Tapi jangan sampai berlebihan. Bagaimana sikap berlebihan ya? Ya seperti yang tadi disebutkan. Jangan ikut-ikutan seperti yang mereka lakukan. Nah, ini diantara istilah-istilah yang ada dalam syariah yang menunjukkan sikap berlebihan-lebihan dalam menyalahkan agama dan seluruhnya tercerah. Ada apa saja? Ada tersyadgul, ada gul, ada tarabdok, kemudian ada yaktidak, dan tekerimu. Ya, yang keseluruhannya ini adalah tercerah dan dilarang dalam agama yang termasuk disebutkan dalam hadis tadi. Orang yang tersyadgul dalam menyalahkan agama ini pasti dia akan terkalahkan. Amin. Al-Fatihah